Nah banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh semua kalangan ya termasuk pemerintah dalam hal ini juga kami pun ya BKN sebagai pengelola manajemen ASN itu banyak sekali melahirkan terobosan-terobosan yang sifatnya mengubah dari manual ke digital. Contoh saja nih misalnya suam berkas kepegawaian itu kalau di manual itu sudah digital, tanda tangan juga sudah digital, produk-produk dokumen itu semua digital kita serahkan juga secara digital dan tentu ini banyak manfaatnya lah ini banyak manfaatnya. Nah tetapi ini semua kalau tidak didukung oleh SDM-SDM yang melek secara digital ya nggak akan terjadi keinginan kita untuk mengubah yang dari manual menjadi digital tadi. Nah sebab itu tentu kampus ini sebagai pabriknya yang bisa memproduk, bisa melahirkan SDM-SDM yang melek digital ini juga harus betul-betul paham, betul familiar dan ini tidak berlaku hanya untuk satu atau dua fakultas atau jurusan menurut saya. Semuanya harus menyadari bahwa eranya sekarang itu sudah era digital. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog dan channel ini memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sudah mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut Mangayu Bagyo memeriahkan, memperingati hari jadi atau Dias Natalis Universitas Tiponegoro yang ke-64. Tepatnya tanggal 15 Oktober lahirnya tahun 1957 dan 15 Oktober 2021 berarti berusia 64 tahun. Dalam usianya yang panjang tersebut sudah banyak perjuangan dilakukan, karya yang dihasilkan, dan Dharma Bakti yang diberikan kepada Nusa dan Bangsa, termasuk melahirkan banyak alumnus yang mengabdi di berbagai bidang. Nah, saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus tersebut, Supra Nawa Yusuf. Supra Nawa atau Supra Novo? Ya, Supra Novo. Supra Novo. Ini pasti dari daerah-daerah sekitar Banyumas ya? Bukan? Dari Blitar. Oh, dari Blitar, tulisannya Supra Novo. Baik, Mas Supra Novo Yusuf yang lengkapnya Supra Novo Yusuf S.A.M.P.A. Sekarang jabatannya adalah Wakil Kepala BKN, Badan Kepegawaian Negara. Apa kabar, Mas Yusuf? Alhamdulillah, kabar baik dan insya Allah sehat. Iya. Sehat ya, Pak Bang? Ya, Alhamdulillah. Ini dalam rangka Desnautalis ini biasanya kita mencoba memberi motivasi kepada para alumni dengan kita menapaktilas mengikuti perjuangan para alumni yang lebih dulu, yang dianggap bisa memberi semangat atau inspirasi. Nah, Pak Supra Novo Yusuf mungkin bisa cerita. Jadi, mulai dari sejak kuliah diundi, mungkin ada kenangan-kenangan ketika kuliah, dan sampai merintes karir, suka duka, sampai sekarang dalam posisi sebagai Wakil Kepala BKN. Terima kasih, Pak Bang. Ini ya mungkin sambil mengingat-ingat masa lalu. Saya masuk ke tahun 1982, kemudian di awal tahun itu memang ketemu dengan senior-senior yang benar-benar punya track record yang bagus gitu, pada akhirnya itu seperti Pak Amir Mahmud ya. Pak Amir Mahmud dan Pak Abdul Aziz, dari teman-teman itu akhirnya gaulnya ya di sekitar situ, jadi kita sering nulis, sering baca-baca, akhirnya juga dengan teman-teman aktif di kembang keadilan, khususnya untuk di fakultas, dan beberapa kali yang nulis di, yang di universitas. Manunggal. Di Manunggal, ya. Nah, dari situ kemudian bergembang lagi mewakili fakultas untuk ikut gabung di kooperasi mahasiswa. Dan di situ ditunjuk jadi wakil ketua, jadi bidang organisasi. Jadi belajar juga mengenai perkembangan mengelola kooperasi mahasiswa waktu itu. Dari ga punya ruangan, jadi punya tempat yang, ya, juga bersementatif, yang dijual juga ya lumayanlah ada perkembangan. Kemudian di Senat, juga dengan teman-teman ikut di Senat. Dua periode, di kembang hasilnya juga dua periode itu. Jadi pertama masuk sekretaris redaksi, terus berikutnya ganti Pak Abdul Aziz sebagai pimpinan redaksi. Itu kalau dari aktivitas, ya, yang lain-lain tentu dengan banyak kegiatan lah dengan di bawah pembinaan waktu itu ada Bu Kartini Sekartaji, ada Pak Arief, ada Pak Budi, dan lain-lain. Itu saya kira kalau untuk kegiatan kemasukan Pak Bapak. Ya, ternyata apa ya, kreatif mengisi waktu sejak dari mahasiswa, belajar berorganisasi, itu penting ya untuk merintis karir berikutnya? Betul, penting sekali itu. Sampai akhirnya mewakili fakultas, mewakili UDIP juga untuk mahasiswa Tawandan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, pada waktu itu, kan dari Blitar Jawa Timur, kenapa kuliahnya ke UDIP? Nah, ini menarik. Tadinya emang nggak begitu banyak tahu ya tentang UDIP gitu ya, tapi terus kakak saya itu, Hidup Ramona namanya, mungkin Pak Jelengan juga. Kelihatannya ya, kenal juga kelihatannya. Ya. Itu angkatan 81 itu Pak. Ya. Ambilnya di fakultas hukum. Nah, dari situlah kita akhirnya tahu banyak tentang UDIP, dan tahun 1982 waktu saya daftar kuliah, pilihan saya-nya termasuk dan terdiundip juga gitu. Karena kami juga masuk diundip. Tantangannya lumayan berat ya, karena kami dari luar Semarang, luar Jawa Tengah bahkan, jadi teman-teman dari Jawa Timur, apalagi dari Blitar itu sangat sedikit sekali. Ya. Mungkin nggak sampai 5 orang kali yang kuliah di situ. Jadi ya kami dengan semangat berjuang, ya berjuang. Dan akhirnya teman saya banyak sekali gitu, teman-teman yang di Semarang dan sekitarnya itu. Aktif di kemahasiswaan tadi, jadi banyak teman. Itu ketika masuk mungkin tidak tahu ya, saya juga nggak tahu ketika masuk itu. Tapi ternyata fakultas hukum UDIP itu kan salah satu fakultas hukum yang cukup prestisius di Indonesia kelihatannya ya. Betul, iya. Betul. Dan tokohnya ya seperti Prof Sudarto, Prof Najib Toh, itu kan sudah go internasional. Di level nasional sudah berkonting yang lain, banyak yang sudah kenal beliau, bahkan jadi dosen terbang di planet. Itu juga ikut menjadi pendorong juga, jadi penyemangat. Ya. Kemudian di susul Prof Muladi. Prof Muladi pemimpin saya. Prof Muladi. Ya, sama. Jadi saya itu S2, S3 pemimpinnya Prof Muladi. Jadi promotor saya juga Prof Muladi. Enak dengan beliau. Santai orangnya. Santai dan men-support terus. Kalau saya lama nggak muncul di media. Nanti Prof Muladi itu nyariin tuh. Karena kamu udah lama nggak nulis ya. Akhirnya nulis gitu. Mas Supranowo, gimana akhirnya bisa merintis karir sampai sekarang itu? Itu pertama kali masuk ke apa? Kementerian apa pertama kali? Iya waktu itu ada pengumuman dari Seknek. Pengumuman dicari dua orang kandidat gitu. Spesifik jumlahnya itu hanya dua orang gitu. Jurusannya dibatasi. Jurusan perdata dan jurusan pidana. Kemudian harus mendapat rekomendasi dari dekan. Nah saya ngobrol dengan Pak Muladi waktu itu. Oh yowes, kamu daftar aja gitu. Itu berarti nggak akan banyak yang jadi sainganmu. Paling nggak dari sini ya cuma dua orang gitu. Berarti menyemangati begitu. Yaudah akhirnya beliau memberikan rekomendasi dan saya mendaftar di Seknek. Masuk waktu itu Pak Bambang juga namanya. Kepala Bambang di Soho kan. Ya betul. Perso lah. Kalau saya. Orang terkenal juga dengan profesionalitasnya. Masuk di situ. Kemudian belum sampai bekerja berapa lama dipanggil ke Menpan, Pak. Jadi nggak tahu ada pembicaraan apa antara pimpinan di Menpan dan Seknek itu. Akhirnya saya ditarik ke Menpan. Kita bekerja lah di Menpan. Situ juga ada senor-senor kita juga. Ya banyak itu. Iya Pak Karti Pak Purnomo dan Ibu Penyati, Ibu Rini Pak Hanti. Pak Tastik sudah di situ atau belum? Pak Tastik ada juga. Bu Enda. Banyak lah. Tapi kenalnya setelah masuk ke situ baru nggak tahu. Di Menpan kira-kira masuk 89 sampai 99. Jadi 10 tahun kira-kira di Menpan. Iya. Jadi mulai di BKN kapan Pak? Kalau nggak salah pernah jadi sektama BKN juga ya? Iya. Tahun 2018. Jadi 1999 waktu poster membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Sekjen itu minta saya bergabung di sana gitu. Tadinya saya di Menpan. Pak Sekjennya itu dari Menpan juga. Namanya Pak Sabtan Nirmandar. Nah akhirnya pindahlah ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai tahun 2018. Ya. Nah di BKN ada seleksi terbuka untuk pengisian jembatan sekretaris utama. Nah saya ikut di situ. Dan Alhamdulillah masuk di situ. Ya. Nah sekarang kemudian pindah, sekarang menjadi Wakil Kepala BKN. Nah BKN itu kan sedang top sekarang di dalam pemberitaan ini. Yang pertama terbuka dengan tersewawasan kebangsaan itu. Bisa cerita sedikit nggak itu apa yang terjadi? Oh ya. Sebenarnya BKN itu sebagai pelaksanaan dari regulasi yang Anda ya. Karena terutama di dalam peraturan KPK, peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2020 itu, 2021 maaf. Itu disebutkan bahwa untuk pengalian pegawai KPK menjadi ASN itu dilakukan tes pawasan kebangsaan. Dan tesnya itu dilakukan oleh KPK bekerjasama dengan BKN. Itu ada di pasal 5 ayat 4 itu. Nah atas dasar itulah BKN kemudian berkoordinasi dengan KPK bekerja untuk menyiapkan untuk melaksanakan tes tersebut. Dan ini memang ya kompetensi BKN untuk melakukan itu seleksi atau penilaian kompetensi bagi ASN. Ya. Sekarang kelihatannya persoalannya masih belum selesai ya? Ya, karena dari 1.275 orang itu kan ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Nah yang lulus itu ada 94% dari 1.249 kalau misalnya. Kemudian sisanya ada 75% yang semula tidak mempunyai syarat. Tapi kemudian setelah diadaran dari Pak Presiden untuk dilihat kembali, akhirnya kami melihat kembali mereview ya, mereview dan mendiskusikan dengan beberapa pimpinan lembaga maupun kementerian. Dapat Menteri PAN, ada Menteri Hukum HAM dan beberapa kewala lembaga. Kemudian mereview kembali ada 24 orang yang bisa didoronglah untuk dikelatkan kawasan kebangsaan dan pilihan negara. Dan ini sudah berjalan, ada 18 orang yang ikut. Kemarin sudah selesai, sudah diserahkan kembali ke KPK dari Kementerian Pertahanan. Jadi penyelenggaranya Kementerian Pertahanan untuk dikelatnya. Nah, ada 51 orang yang tidak termasuk itu dan mereka lah yang sedang berupaya untuk supaya gimana caranya, supaya mereka diangkat. Itulah kira-kira. Gitu ya. Dari manuvernya. Iya. Itu kan sekarang ombudsman akan melapor atau menyampaikan ke Presiden gitu ya. Mungkin enggak keputusan itu bisa berubah oleh Presiden? Kalau ombudsman itu sebenarnya dia nanti sebanyakkan rekomendasi ya. Rekomendasi. Kami sebenarnya sudah menyampaikan keberatan. PKN menyampaikan tanggapan dan keberatan terhadap beberapa yang diangkat oleh ombudsman. karena kami semuanya itu ada legal standing-nya, ada dasar aturannya gitu ya. Jadi terserah ombudsman menyikapinya seperti apa. Dan satu lagi kan Komnas HAM ini yang terbaru. Komnas HAM juga sudah memberikan hasilnya dan kalau Komnas HAM memang rekomendasinya langsung ke Presiden nanti. Tapi kita enggak tahu. Kalau kami dari BKN kan melaksanakan saja. Nanti Presiden arahnya seperti apa, kami memberi masukan dan keputusan tetap ada di Bapak Presiden. Baik, sekarang kita pindah ke tugas-tugas BKN yang lain ya. Jadi ini kan kebijakan tentang ASN ini kan kayak lontur sekali gitu, berubah-ubah gitu. Menurut saya, saya yang melihat orang yang awam, yang dari jauh. Sebenarnya ada enggak pola ideal? Jadi artinya berapa sih sebenarnya kebutuhan akan ASN itu? Karena rekrutmennya ini kan kayak apa ya, kalau bahasa Jawa itu mulur-mungkut gitu. Jadi ada postur tertentu yang jumlahnya sudah ditetapkan sehingga harus sekian, kalau lebih enggak bisa, kalau kurang harus dipenuhi lagi gitu. Gimana Mas Pranowo? Kalau formula atau rumus yang fix itu, saya kira tidak ada Mbak Bapak. Karena ini faktornya kan banyak ya, tergantung pada kondisi misalnya jumlah penduduknya berapa, kemudian medannya yang dilayani itu seperti apa, medan geografisnya. Karena kita melayani misalnya di pulau Jawa dengan di pulau-pulau lain ya, di luar Jawa atau bahkan di provinsi Kepulauan gitu kan, yang jumlah penduduknya sedikit tetapi tersebar di banyak pulau-pulau kecil. Itu tentu juga ada tantangan tersendiri dari sisi penghitungan kebutuhan pegawai. Bahkan kalau kita lihat di negara tetangga pun, itu antara Singapura, Malaysia, Brunei itu juga beda-beda ya. Sekali lagi tadi tergantung itu dan termasuk juga tergantung sejauh mana masyarakat kita itu sudah melek dan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi komunikasi kan. Itu sangat berpengaruh. Nah, tapi sebagai gambaran jumlah ASN kita saat ini itu ada 4.150.000 lah. Persisasi 4.149.135 itu per bulan Mei kemarin. Tapi pasti ini sudah bergerak ya, terutama ada yang pensiun itu pasti, atau meninggal itu pasti ada. Nah, kalau dihitung rasionya itu kira-kira ya sekarang ini satu ASN itu masih melayani antara 50 sampai 75 orang gitu, satu ASN. Padahal kalau kita lihat di Malaysia itu dia sudah jauh di bawah itu, satu orang 25 masyarakat, satu ASN melayani 25 masyarakat. Di Brunei lebih kecil lagi, satu orang melayani 12 anggota masyarakat. Nah, tentu ini bagi kita tantangannya banyak ya, termasuk masalah anggota. Karena semakin kita banyak merekrut, pasti konsekuensi anggarannya juga besar. Nah, oleh sebab itu, setiap rekrutmen itu kita pasti mendapatkan apa, persetujuan dulu dari Menteri Keuangan. Karena ini menyangkut ketersediaan anggaran di tahun berikutnya, di tahun depan. Nah, seperti sekarang ini kita merekrut targetnya sih 1 juta guru ya, P3K, dan untuk PNS-nya ada 126 kalau nggak salah ribu. Itu tentu harus mendapatkan approval atau persetujuan dari Menteri Keuangan. Apakah pemerintah, negara, baik perusahaan dan daerah itu mampu untuk menggaji sejumlah bagai tersebut dan beserta fasilitas yang lain. Sehingga rekrutmen itu ya tadi sangat tergantung misalnya di satu instansi saja kan jumlah yang pindah beda angkanya, yang meninggal beda angkanya, dengan yang pensiun beda angkanya. Sehingga masing-masing instansi juga tidak bisa dia, tidak mungkin dia mengadukan usulan pertambahan formasi itu sama setiap tahun, nggak mungkin. Pasti mengikuti kondisi tadi. Juga beban, beban pekerjaan yang diberikan baik oleh undang-undang maupun aturan-aturan lain termasuk kebijakan pemerintah. Karena kebijakan pemerintah juga setiap tahun kan bisa saja berubah penekan untuk skala prioritasnya beda-beda. Dan jumlah ASN atau SDMI kita rekrut itu tentu menyesuaikan skala prioritas pembangunan yang diambil oleh pemerintah tadi. Saya kira begitu. Pak, itu tentang tadi BPPK ya. Sekarang yang masih banyak bertanya-tanya terus, itu kan sisa-sisa K2, yang tidak bisa atau minimal sampai sekarang belum terangkat di PPPK. Itu gimana kira-kira bisa selesai apa enggak itu? Gini, P3K ini sebenarnya kan mandat dari atau pintu yang diberikan oleh undang-undang ASN, undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sibernegara. Nah, pintu walaupun sudah ada sejak tahun 2014, itu BPPK-nya baru lahir 2018, BPPK 49. Nah, pemanfaatan dari pintu tadi itu ya baru dimulai tahun ini, tahun 2021. Jadi, selama ini kita merekrutkan PNS terus atau CPNS terus. Nah, baru tahun ini kita merekrut CPNS dan CB3K, itu baru tahun ini. Ini sebenarnya niat pemerintah adalah sekaligus untuk menyelesaikan tadi yang sisa-sisa tenaga honorer K2 dulu ya. Kan ada K1, K2, K2, K2 dan K2. Nah, ada satu kunci di dalam undang ASN itu bahwa semua ASN itu proses rekrutmennya harus melalui seleksi. Jadi harus melalui seleksi, jadi enggak ada ASN yang direkrut tanpa seleksi. Dengan demikian, tenaga honorer tadi, walaupun jumlahnya banyak, walaupun mereka sudah bekerja bertahun-tahun, ya tidak mungkin untuk diangkat langsung jadi PNS. Tetap harus melalui proses seleksi. Nah, seleksinya di mana? Ya di sini nih, melalui pintu P3K, karena mereka kan usianya sudah banyak yang di atas 35 tahun. Dan P3K ini lebih loose nih, lebih longgar kan ketentuan persyaratannya. Bahkan kalau misalnya dia melamar guru, kalau guru itu batas usai pensionnya 60, dia usaha 59 masih bisa melamar. Jadi satu tahun sebelum batas usai pension masih boleh melamar. Cuman masyarakat kita belum terbiasa saja nih dengan status P3K. Sebenarnya kalau di negara-negara maju, itu justru P3K itu yang lebih dominan. Di Amerika betul-betul saya pernah sekolah di Amerika. Di Amerika itu yang namanya civil servants atau PNS itu jumlahnya sedikit. Yang banyak adalah government workers atau P3K itu kalau di kita. Nah, di kita belum biasa. Ini kita cobalah. Karena dengan fleksibilitas untuk P3K ini yang lebih dinamis lah. Di perkembangan kebutuhan pemerintah itu kayaknya lebih bagus kalau P3K ini bisa kita dorong ke depan. Itu kan persoalan tradisional bagi orang menjadi pegawai negeri atau ASN itu kan soal pensiun. Nah, P3K itu gimana? Dapat pensiun apa enggak gitu? Ya, karena kalau dari aturannya baik di PP mengenai P3K maupun di UNRASN, itu memang tidak diatur mengenai pensiun untuk P3K. Nah, karena asumsinya waktu nyusun aturan itu P3K itu kan boleh. Masa kerjanya sangat variatif gitu. Mulai dari 1 tahun bisa, 2 tahun bisa. Tapi 10 tahun juga bisa, 15 tahun bisa gitu. Kan tergantung jabatannya dan kontrak kerjanya. Nah, dengan masa kerjanya berbeda-beda ini, maka P3K tidak mengatur mengenai pensiunnya. Tapi kalau dalam perkembangannya sekarang, kalau ada P3K-P3K yang masa kerjanya itu misalnya kontraknya 5 tahun, 10 tahun gitu, bisa dibuat sebenarnya, bisa mencari pemodel untuk iuran pensiun yang seperti juga PNS gitu. Karena pensiun itu kan bukan uang siapa sahabat, itu uang pegawai yang bersangkutan sebenarnya, yang di iur setiap bulan. Nah, kalau P3K itu masa kontraknya 5 tahun kan bisa juga dia menggunakan skema iur per bulan berapa, nanti pada saat dia selesai kontrak, itu uangnya dibuat. Ya, nah. Sekarang lain yang juga sedang terjadi ini, bahwa pemerintah ingin menghapuskan banyak jabatan-jabatan struktural. Mungkin banyaklah alasannya itu. Tapi bagi ASN yang saya merasa kehilangan tujangan jabatan. Dan juga pertanyaannya, bagaimana membina karir mereka? Kalau biasanya kan naik senjang gitu kelihatan ini karirnya seperti apa gitu. Nah, Pak Supranowo gimana itu? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kebijakan untuk pengurangan atau penghapusan jabatan struktural, itu kan berawal dari niatan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik sebenarnya. Jadi, beberapa kali pimpinan termasuk Pak Presiden sendiri, bahkan sebelum belum jadi Presiden, waktu jadi Wali Kota, jadi Gubernur itu mengalami sendiri betapa kualitas pelayanan publik kita itu masih banyak jembang campeng gitu ya, jangan harus diperbaiki. Dan setelah ditelusuri ternyata salah satu penyebabnya adalah hirarkinya yang sangat panjang. Mulai S1 aja, ada S1, 1B, ada 1A, 1B, 2A, 2B, dan seterusnya. Sampai, dulu ada S1, 5B bahkan, ada 5A. Nah, sekarang sudah mulai dikurangi ya di daerah-daerah itu, S5 sudah mulai dipangkas. Nah, tapi itu masih banyak, kalau S1 sampai S4 saja, kalau masing-masing ada AP, sudah 8 jenjang gitu. Jadi, kemudian Pak Presiden beri arahan supaya jenjang ini dikurangi tinggal 2 saja layernya, yaitu S1 dan S2. Nah, sisanya atau S3 dan S4 itu dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Saya kira esensinya adalah memang untuk memperbagi kualitas penerbangan publik tadi. Dan beliau menyampaikan pesan bahwa pengalihan dari jabatan struktural ke fungsional ini jangan merugikan pejabatnya atau pegawainya. Makanya kami ya bersama teman-teman di MENPAN dan Kementerian Keuangan bersusah payah untuk menjaga supaya tidak ada yang dirugikan, terutama dari take home pay-nya, dari penghasilannya, dari tunjangannya tadi yang Pak Bambang sebutkan tadi. Gimana formulanya supaya take home pay pegawai tadi walaupun beralih ke fungsional itu tidak berkurang. Dan itu yang sudah ditangani oleh MENPAN khususnya berkait dengan regulasinya. Sehingga juga ada keluar, ada PP no. 98 kalau tidak salah, PP no. 98 yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan. Dan itu sudah di-volapi tahun ini dengan tadi recruitment ITKK. Kemudian untuk percepatan pelayanan ini sudah cukup signifikan ya Pak Bambang. Sekarang itu sudah ada mungkin 40 ribuan jabatan yang sudah dialihkan dari struktural ke fungsional. Nah, khususnya untuk di kementerian dan lembaga ini kalau persentase barangkali sudah 90% lebih. Ya tinggal beberapa instansi saja yang belum bisa menyelesaikan karena ada perubahan kabinet kemarin. Jadi mereka fokus ke perubahan kabinet itu, setelah itu baru dilakukan penataan lagi. Nah, yang step berikutnya adalah untuk pemerintahan daerah, dari provinsi maupun kabupaten kota. Ini juga sudah diberi timeline oleh Pak Menpan. Tahun 2021 juga harus selesai semuanya. Pak Pranowo, sayang sekali ya banyak yang menarik yang bisa kita diskusikan ya. Tapi karena waktu, saya pengen langsung saja. Pak Pranowo sudah lama berkarir ya ke pindah-pindah instansi pemerintah. Apa yang bisa disarankan kepada alma mater untuk mempersiapkan supaya lulusannya ini match, cocok dengan kebutuhan di lapangan. Nah, apa juga yang harus dipersiapkan para mahasiswa itu? Itu apa yang perlu? Mereka selain belajar itu kan normal kan, masing-masing punya disipin sendiri-sendiri. Moga silakan. Yang pertama, saya kira sebagai adik-adik ya untuk adik-adik maupun teman-teman yang di kampus itu, mau tidak mau harus mengikuti apa yang terjadi di sekitar kita saat ini dan yang akan datang. Terutama adanya disrupsi teknologi yang begitu dahsyat ini. Ditambah adanya pandemi yang sudah hampir sudah masuk di tahun ke-2. Nah, banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh semua kalangan ya termasuk pemerintah dalam hal ini juga. Kami pun ya BKN sebagai pengelola manajemen ASN itu banyak sekali melahirkan terobosan-terobosan yang sifatnya mengubah dari manual ke digital. Contoh saja ini, misalnya suam berkas kepegawaian itu kalau di manual itu sudah digital. Tanda tangan juga sudah digital. Produk-produk dokumen itu semua digital, kita serahkan juga secara digital. Dan tentu ini banyak manfaatnya lah, ini banyak manfaatnya. Nah, tetapi ini semua kalau tidak didukung oleh SDM-SDM yang melek secara digital, ya nggak akan terjadi keinginan kita untuk mengubah yang dari manual menjadi digital tadi. Nah, sebab itu tentu kampus ini sebagai pabriknya yang bisa memproduk, bisa melahirkan SDM-SDM yang melek digital. Ini juga harus betul-betul paham, betul familiar. Dan ini tidak berlaku hanya untuk satu atau dua fakultas atau jurusan menurut saya. Semuanya harus menyadari bahwa eranya sekarang itu sudah era digital. Orang fakultas hukum jangan dikira misalnya nggak ada kaitan dengan IT. Siapa bilang? Kalau ini di Amerika aja lawyer itu sekarang sudah bersaing dengan aplikasi. Karena ada aplikasi yang fungsinya seperti lawyer. Jadi kalau ditanya kasus A, dia sudah bisa langsung menjawab. Oh, itu liatnya di undang-undang nomor sekian, pasal sekian. Manusia mungkin kalah cepat dibandingkan. Nah, ini menarik juga. Jadi kalau kampus tidak siap dengan perubahan zaman seperti ini, ya keputatan terlambat pasti akan terlindas lah oleh zaman. Nah, termasuk adik-adik, mahasiswa yang junior-junior ini juga. walaupun fakultasnya mungkin fakultas sosial, tapi tetap harus melek teknologi informasi dan komunikasi ini. harus paham betul hal-hal terkait dengan digitalisasi. Dan juga satu lagi yang nggak boleh dilupakan adalah bahasa. Nah, saya pernah jadi kepala biro SDM itu waktu di Kementerian Kelantuan dan Berikanan. Itu ada enam tahunan dari paraku SDM. Jadi setiap tahun ketemu dengan adik-adik terutama yang pelamar-pelamar itu. Dan saya melihat juga dari undip itu seperti apa. Ini salah satu kelemahannya adalah bahasa, terutama bahasa asing. Banyak yang tidak bisa bersaing atau kalah bersaing dengan alumni dari perbanti lain hanya karena bahasanya dia jatuh di bahasa asing yang terutama. Ini yang saya kira perlu juga menjadi perhatian adik-adik kita. Juga soft competence, soft competency ini juga perlu tingkat kepedean. Adik-adik kita itu juga kurang. Mungkin Pak Bapak kan lama juga dulu di Senayan kan bisa melihat juga, membandingkan lulusan dari undip seperti apa, lulusan dari berganti lain yang mungkin nagingnya di atas undip itu seperti apa. Nah dari situ kita juga bisa introspeksi lah. Oh berarti teman-teman di adik-adik kita di undip ini perlu ditambahin lagi, perlu dikembrak lagi lah dengan keberanian, dengan self confidence yang kepercayaan diri yang tinggi. Dan salah satu caranya adalah dengan bahasa dan networking tadi. Jadi seperti yang saya contohkan tadi mungkin saya, kalau saya tidak aktif di organisasi kebahasaan, ya pasti teman saya nggak banyak. Kalau teman saya nggak banyak, ya saya mungkin belum jadi seperti yang sekarang kira-kira gitu. Baik, terima kasih sekali Bapak Sopranowo Yusuf, SHMPA. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN. Kepegawaian Negara. Maaf, Badan Kepegawaian Negara. Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Banyak sekali yang sudah disampaikan, baik untuk kepentingan ASN maupun kepentingan mahasiswa yang sudah mempersiapkan diri, kampus yang mempersiapkan. Mudah-mudahan semua ini membantu kita untuk mencapai cita-citanya masing-masing tadi. Jaringan, networking, bahasa, literasi digital itu juga semua penting. Terima kasih, Pak Sopranowo Yusuf. Selamat bekerja. Sukses. Matulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Untukların bekerjaan kmOlkeiten. Se findang kesana kesana ja bekam pihak berdiri ini non terkem EMM. Seleksi-teregabatuhkan. ай property 322 laidp, Ste Bel �Не Nobel phảiسب Allah wabarakatuhk. Sesaten koyapapa.